Selamat sore Dr. Andi Selamat sore Mas Rahmat Firdaus Apa kabar? Dok, sehat dok Alhamdulillah Ini menarik nih dok, langsung aja kita ngobrol nih dok Soal talent walking Ini kan lagi rame nih, kalau saya lihat di akhir-akhir pekan ini Banyak nih, terutama di Social media Di tiktok terutama Karena dipopulerkan seorang content creator Tiktok dulunya nih, namanya Medi Mayo Dia bilang katanya Dia dapat saran dari ahli gizi Katanya berjalan aja di keheningan Dan namanya, sekarang trendnya Silent walking untuk Mendapatkan kesehatan Dan ini katanya diklaim lebih sehat dibanding kita melakukan Kardius secara gila-gila Atau olahraga yang cukup berat Nah ini kalau menurut dari Dr. Andi Silent walking, manfaatnya Perbedaannya dengan berjalan kaki Olahraga berjalan kaki biasa Emang ada bedanya ya dok? Iya Sebenernya kan kalau kita bicara Dari sisi Medi sih sebenernya memang harus secara evidence-based Kita harus melihat hasil Research-nya bagaimana ya Dan saya rasa trend ini Baru-baru saja gitu Dan Kalau Bicara dari sudut panjang saya Sebagai dokter Sports Medicine Dokter spesialis ke dokteran Olahraga Saya melihat bahwa Ya kalau kita bicara walking Atau berjalan kaki Itu adalah olahraga yang paling simple Dan manfaatnya sangat banyak Gitu Nah ini ditambah dengan Silent Artinya ketika dia tidak ada gangguan Ketika tidak mendengarkan musik Terus kemudian dia Apa namanya Disitu ada mindfulness-nya Dia ada connection Dia bisa bicara Dengan diri sendiri Ya itu mungkin Sesuatu yang berbeda Atau pendekatan yang berbeda Jadi Kalau kita bicara olahraga Berjalan Itu manfaatnya Buat kebugaran Buat kesehatan kita Menjadi kita lebih fit Kardio kita menjadi lebih bagus Tapi ketika Silent-nya disitu Kita Ya Sama seperti meditation ya Atau meditasi Meditasi itu kan Kita Apa ya Kita menyendiri Kita Di tempat yang Tunyi Sambil mendengarkan musik Atau Atau mungkin kita tanpa mendengarkan musik Tapi disitu kita Fungsinya adalah Berbicara Atau Mindfulness gitu Jadi kita Kita berbicara Terhadap diri sendiri Terus kemudian ya Kita Menyukuri apa yang Kita Bisa macam-macam sih ya Kita bisa menyukurin Apa yang kita sudah capai hari ini Kita bisa Apa namanya Berdoa Sambil berdoa Banyak hal yang bisa dilakukan gitu Tapi Menurut perspektif saya Karena saya juga Belum baca literatur yang cukup banyak Atau mungkin Belum ada banyak Research yang ada Ya Saya sangat setuju bahwa Itu pasti akan Punyai banyak benefit ya Karena Secara Berjalannya aja itu Punya manfaat kesehatan Ditambah dengan Silent-nya Dengan Ketika disitu Ditambah bisa Mindfulness-nya Atau connection Between Dengan dirinya sendiri Itu akan Sangat bagus sekali sih Jadi buat Mental health-nya Jadi gak cuman secara Physical health Tapi juga mental health gitu Oke oke Jadi lebih ke arah Apa Kesehatannya di mental health-nya ya Dengan Melakukan Saya blocking itu ya Iya betul sekali Oke oke Nah ini dok Ini kan Kalau kita Saya sedikit motret Fenomena Atau Kebiasaan Remaja namanya sekarang Nah ini kan Kalau kita lihat TikTok ini kan Penggunanya rata-rata Anak-anak remaja gitu Dan mereka kan Sangat Aktif gitu Penggunaan gadget gitu Bahkan Gak bisa Sedang melakukan Aktivitas apapun Pasti bawa gadget Entah itu Cuma sekedar buat Chat Atau bahkan buat Update status gitu Jadi kalau olahraga ini Dia lakukan mereka Tapi dengan gadget Itu Bagaimana ya dok Iya Saya juga ngelihat Beberapa konten Dia menjelaskan tentang Walking silent Tapi sambil merekod dirinya Artinya kan dia Gak Walking silent Artinya Dia merekod dia Menggunakan gadget Saya rasa itu Dia lagi ngonten gitu Tapi Tapi Kalau bicara tentang ya Tadi Bener sekali ya Gensi tuh Teknologi banget Gadget banget gitu Kalau melepas dari gadget tuh Rasanya kayak Ada yang kurang gitu Nah ketika Dia bisa olahraga Tanpa gadget Itu menurut saya Bagus sekali sih Artinya dia bisa Fokus 30 menit Berolahraga Fokus Dia bisa merasakan Olahraga itu Dia bisa Bernafas Dan dia bisa Merasakan tiap Denyut Jantungnya Itu menurut saya Sangat bagus sekali ya Artinya Kalau itu Gensi bisa melakukan Silent walking Itu menurut saya Sangat bagus banget sih Gitu Tanpa dia terdisturb Atau terganggu oleh Suara musik Atau yang lain Gitu Oke Pesan juga nih ya Buat sobat-sobat Genzi nih Buat para Yang mau ikutan Silent walking nih Saratnya Jangan direkam dulu Kalau mau Bikin konten dulu Habis itu baru Lakukan silent walking Yang beneran gitu ya Betul Oke oke Ini menarik juga Kalau silent walking Kita berolahraga berjalan Dengan keheningan Tanpa ada distraksi Apa-apa Nah ini kan kondisinya Agak sulit ya Kita temui di Jakarta gitu Dengan segala rutinitasnya Tempatnya jarang Kita bisa menemukan Tempat yang benar-benar Hening gitu dok Nah ini Kira-kira Dimana kita bisa melakukan Olahraga ini dok Iya tentu saja Sangat susah ya Yang satu-satunya Yang bisa kita lakukan Adalah di pagi hari ya Di pagi hari Pagi-pagi Ketika Masih belum ramai Atau mungkin Sebelum subuh gitu Atau mungkin kita bisa Berolahraga Sebelum sholat subuh Atau mungkin kita bisa Pergi sholat subuh Ke Masjid yang lebih jauh Gitu ya Terus kemudian Biasanya di rumah Kita ke masjid Terus kemudian sambil Melakukan silent walking Itu menurut saya juga Itu Salah satu caranya ya Atau ya Kita mencari Apa namanya Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau Hutan kota Kalau di Jakarta sih Agak susah Tapi mungkin Taman-taman Atau Saya rasa disitu juga Di Ketika Belum Pagi sekali Belum Waktunya olahraga Masih sangat sepi Mungkin ya Gitu Atau mungkin Sore Kalau sebelum sore Sebelum Itu mungkin Tapi mungkin Cuartanya lebih panas Jadi Ya memang Tantangannya seperti itu ya Ketika Atau kita memang Harus pergi ke Suatu perdesaan Gitu Terus kemudian Disitu kita berjalan Di tepi sawah Di tepi sungai Dan segala macem Itu saya rasa Solusi Mungkin bisa seperti itu Caranya Oke oke Siap siap Nah ini yang menarik juga Ini banyak juga Mungkin yang belum tahu Gitu ya Berapa sih idealnya Durasi kita melakukan Olahraga berjalan Dalam satu hari Atau adakah Ukuran-ukuran khusus Gitu dok Langkahnya Berapa langkah Dalam satu hari Kayak misalkan kita minum Perlu 8 liter gitu Satu hari Atau 18 gelas Satu hari minimal Untuk menerih asupan Hidrasi di tubuh kita Nah kalau untuk langkah Ada gak ukuran tertentu Atau jarak tertentu Oke Sebenarnya kalau untuk berjalan Itu Yang direkomendasikan Atau rekomendasi Aktifitas fisik Yang direkomendasikan Untuk oleh WHO Atau Kementerian Kesehatan Itu adalah Kita melakukan Olahraga Yang bersifat kardio Minimal 30 menit 5 kali dalam seminggu Jadi artinya Dalam 5 hari Dalam seminggu Itu kita melakukan Olahraga Minimal 30 menit Gitu Nah Kalau kita 30 menit Kita berjalan Nah Intensitas yang direkomendasikan Sebenarnya intensitas Sedang Artinya Kita tuh jalannya Agak jalan cepat Gitu ya Bukan jalan santai banget Tapi jalannya agak jalan cepat Supaya denyut nadi kita Itu meningkat Gitu Sehingga Kesehatan jantung kita Juga meningkat Gitu Nah Kalau kita jalan cepat Ya Saya rasa masih bisa Silent walking Artinya kita masih bisa Sambil Sambil Tadi ya Mindfulness Terus kemudian sambil Apa namanya Merasakan Apa yang terjadi Pada tubuh kita Berbicara terhadap Bilih sendiri Menyukuri apa yang Sudah kita Capai selama ini Dan segala macam Itu masih Tetap bisa sih Kalau menurut saya Karena Disitu kita gak Ngos-ngosan banget Tapi kita juga Gak santai-santai banget Nah itu yang direkomendasikan Kalau berdasarkan langkah Yang direkomendasikan Itu memang Kalau yang terbagusnya Adalah 10 ribu langkah Setiap hari Artinya Artinya Kita tuh harus Olahraga 30 menit Ditambah Kita juga harus Active lifestyle Artinya Kalau kita kerja Kita beraktifitas Sehari-hari Itu jangan terlalu Banyak duduk Kalau kita Olahraga 30 menit Ditambah dengan Active lifestyle Itu baru bisa Mencapai 10 ribu Tapi kalau misalnya Kita cuma Olahraga 30 menit Tapi seharian Kita duduk Paling kita Mendapatkan langkah 4 ribu Sampai 6 ribu Langkah setiap harinya Jadi Memang Harus Berjalan 30 menit Atau olahraga 30 menit Dan ditambah Dengan Active lifestyle Menarik tuh ya Sobat-sobat Dan semua Tadi Saran dari Dr. Andi Bikup menarik Buat bisa Kita terapkan ya Nah ini yang Buat untuk Para pekerja Karena kan Waktunya mereka Cukup terbatas Pagi sudah rutinitasnya Dari mulai bangun pagi Ya kalau Mungkin ya Kalau yang Masih sempat Sebelum berangkat Kerja Masih sempat Olahraga Tapi yang Kalau Enggak Sempat Sebelum berangkat Kerja Dia berolahraga Ada Kalau saya Di lingkungan saya Banyak juga Yang melakukannya Di malam hari Setelah mereka Pulang dari Rutinitas pekerjaan Itu di jam 7 Kadang tempatnya Bisa di Di ringrutnya JBK Lari-lari kecil Atau bahkan Jalan kaki Nah itu Masih Dapat manfaatnya Nggak dong Kalau menurut saya Kalau saya Ditanya ya Olahraga yang Paling bagus Mau pagi hari Mau sore hari Mau malam hari Buat saya Semua Semua waktu itu Bagus Dibandingkan Tidak olahraga Sama sekali ya Artinya Kalau memang Sempatnya Di malam hari Pulang kerja It's okay It's fine Kalau misalnya Bisa pagi hari Mungkin lebih bagus Karena udaranya Lebih cerah Polusinya Lebih rendah Tapi mungkin Ada faktor negatifnya Juga Negatifnya adalah Kita harus Pemanasan yang cukup Karena kalau di pagi hari Badan kita Badan kita kaku-kaku Tapi kalau misalnya Kita olahraga Sepulang kerja Itu Ada positifnya Yaitu Kita udah melakukan Aktivitas seharian Sehingga Pemanasan Dan Peregangannya Kita nggak terlalu Cukup lama Tapi mungkin Negatifnya Atau ada sisi Kurangnya adalah Polusi Atau mungkin Kita jangan terlalu Malam Supaya kita Tidak Tidak Mengganggu Waktu tidur kita Artinya kan Kita olahraga Penting Tapi tidur itu Juga penting Istirahat itu Juga penting Jadi kalau kita Olahraganya rajin Tapi tidurnya Kurang Wah Yang terjadi Tidak melakukan Recovery dengan baik Kurang lebih seperti itu Oke oke Siap-siap Kita akan Saya sarankan Di teman-teman saya Yang suka Olahraga Di malam hari Kita balik lagi Soal silent walking Selain Kita menyikirkan Gadget Atau Apapun Yang bisa Mengganggu Mendistraksi kita Kira-kira Apa yang harus Dipersiapkan Untuk seseorang Untuk bisa Melakukan Agar mendapat Hasil yang maksimal Terutama di mental health Dalam melakukan Silent walking Oke Ya Saya rasa sih Sama ya Sama dengan Ketika kita Melakukan Meditasi Atau kita Melakukan Refleksi Artinya Merefleksikan diri Pada saat Kita melakukan Silent walking Itu Kita memang Mempersiapkan Diri Untuk Kita bisa Berbicara Terhadap diri Sendiri Atau Kita Sedang Merefleksikan Diri Atau Kita sedang Merencanakan Sesuatu Kita bisa Sedang berpikir Untuk Apa ya Apa yang akan Kita lakukan Ke depan Terus kemudian Kita juga mungkin Ketika kita Sedang punya Masalah Terus kemudian Kita mencoba Untuk Apa ya Me time Terus kemudian Kita mencari Solusi dari Masalah kita Atau kita Bisa tadi Berdoa juga Kita bisa Berdoa Kepada Yang Maha Esa Gitu ya Itu juga Banyak sekali Yang bisa dilakuin Tapi yang jelas Adalah Dimana Pada saat Silent walking Itu Kita Mencoba Untuk Berbicara Terhadap diri Sendiri Kita mencoba Untuk Terbuka Terbuka Terus kemudian Mencoba Untuk Meluangkan Waktu Merenung Dan Memikirkan Terhadap Tubuh kita Sendiri Itu yang Menarik Yang Yang paling Bagus Kadang-kadang Kalau kita Bicara Olahraga Olahraga itu Sebenarnya Pada saat kita Olahraga itu Akan Banyak Endorfin Serotonin Feel good Hormon Yang keluar Artinya Pada saat Kita Olahraga itu Kadang-kadang Bukan Kadang-kadang Biasanya Otak kita Terlatih Untuk Muncul Tiba-tiba Muncul Ide baru Ide Atau Gagasan Pikiran Baru Yang Kita Muncul Kadang-kadang Saya sampai Harus berhenti Terus Kemudian Saya catat dulu Supaya Takut lupa Karena Itu Didapat Pada saat Olahraga Ketika Silent walking Saya rasa Akan Lebih banyak Lagi Jujur Saya belum Pernah Saya belum Pernah Kalau saya Tidak Diajak Giles Mungkin Apa Namanya Saya Tidak Terlalu Memperhatikan Bahwa ini Sedang Trend Terus Kemudian Saya juga Belum Pernah Tapi Saya akan Coba Coba Melakukan Karena Ini Tidak Tidak Dicoba Karena Ketika Kita Olahraga Sambil Dengerin Playlist Dan Segala Macem Itu Rasanya Nyaman Asik Seru Tapi Kalau Ini Sambil Sambil Silent Saya rasa Perlu Dicoba Apa Yang Sebenarnya Kita Bisa Rasakan Dari Ketika Kita Berolahraga Saya Juga Perlu Coba Ini Soal Trend Olahraga Kalau Saya Lihat Timeline Terutama Di Media Sosial Saya Suka Suka Lihat Video Tentang Olahraga Ini Ada Banyak Banyak Bahkan Ada Yang Simpel Ada Cuma Bisa Dilakukan Di Meja Kerja Dan Sebagainya Bahkan Ada Yang Sampai Cukup Berat Olahraganya Bagaimana Kita Mengukurnya Apakah Kita Bisa Melakukan Itu Dan Yang Paling Penting Mungkin Poin Of View Bagaimana Kita Melakukan Olahraga Itu Dan Mementingkan Pencegahan Cedera Terhadap Diri Kita Oke Yang Nomor Satu Yang Harus Dikarib Bawai Dan Yang Paling Penting Adalah Kita Olahraga Itu Untuk Sehat Jadi Kita Olahraga Bukan Untuk Niru-niru Kita Olahraga Bukan Juga Buat Konten Atau Kita Juga Olahraga Untuk Orang Lain Tahu Atau Untuk FOMO-FOMOan Gitu Ya Tapi Benar-benar Kita Olahraga Itu Untuk Sehat Bahwa Olahraga Itu Sebuah Kebutuhan Dari Tubuh Kita Untuk Bergerak Kebutuhan Tubuh Kita Untuk Untuk Lebih Sehat Supaya Badan Itu Tidak Taku Badan Itu Tidak Diem Aja Otot Tidak Mengecil Tulangnya Juga Tidak Kropoh Kurang Lebih Seperti Itu Pernafasannya Juga Lebih Sehat Jadi Kita Melakukan Olahraga Itu Untuk Itu Jadi Kita Melakukan Olahraga Itu Harus Sesuai Dengan Diri Kita Sendiri Sesuai Dengan Kondisi Tubuh Kita Dan Kita Sesuai Dengan Kapasitas Sendiri Jadi Tren Lari Saya Langsung Ikutan Ini Dia Bisa Orang Baru Kemarin Sore Dia Setau Dia Dulu Dan Segala Macem Ini Hanya Ngikut Ngikut Itu Bukan Seperti Itu Tapi Olahraga Itu Untuk Diri Kita Sendiri Kita Yang Merasakannya Jadi Kalau Misalnya Kita Bisanya Pelan Yaudah Pelan Kalau Kita Bisanya Cuman Jaraknya Segini Yaudah Segitu Dulu Karena Kita Harus Tahu Tubuh Kita Kita Harus Listen To Our Body Dan Kita Harus Know Our Limit Supaya Kita Tahu Kapan Kita Harus Talk Dan Kapan Kita Harus Lanjut Dan Kapan Kita Harus Meningkatkannya Lagi Itu Kita Harus Tahu Jadi Itu Saran Saya Terhadap Apa Namanya Olahraga Oke Ini Mungkin Terakhir Saya Butuh Kalau Dari Timeline Instagram Di TikTok Saya Lihatkan Banyak Orang Yang Ngasih Tips Kompetensinya Tidak Bisa Dihutang Jawabkan Bukan Label Dokter Bukan Spesialis Olahraga Dan Sebagainya Nah Kalau Dari Dokter Andi Sendiri Kira-kira Tips Olahraga Apa Yang Bisa Dilakukan Secara Murah Mudah Nggak Perlu Alat Yang Red Dan Bisa Oke Jadi Kalau Kita Bicara Olahraga Itu Sebenarnya Ada Tiga Hal Yang Jini Olahraga Yang Harus Kita Lakukan Yang Pertama Bersifat Kardio Tadi Yang Direkomendasikan Adalah 30 Menit Setiap Hari Lima Kali Dalam Seminggu Which is Kalau Kita Bicara Kardio Kita Bisa Jalan Kita Bisa Jogging Kita Bisa Lari Kita Bisa Sepeda Kita Bisa Berenang Atau Apapun Yang Meningkatkan Pernafasan Dan Lajut Nadi Kita Itu Olahraga Kardio Jadi Olahraga Itu Pertama Pilihan Kita Adalah Yang Aksesnya Kita Gampang Kita Bisa Lakukan Dimana Saja Kapan Saja Terus Kemudian Yang Bikin Kita Happy Artinya Kita Kalau Melakukan Olahraga Itu Kita Happy Jangan Sampai Kita Terpaksa 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 Itu Jangan Itu Yang Pertama Terus Strengthening Exercise Strengthening Exercise Itu Juga Tidak Harus Kita Ke Gym Kita Harus Bayar Membership Yang Mahal Tapi Sebenarnya Kita Bisa Lakukan Di Rumah Kita Bisa Sambil Lihat Youtube Kita Bisa Sambil Ngelik Gerakan Gerakannya Dan Segala Macem Tapi Tentu Saja Tadi Disesuaikan Dengan Kondisi Tubuh Kita Sendiri Kita Tidak Usah Pake Beban Dulu Pake Badan Kita Sendiri Bisa Core Plank Kita Bisa Side Plank Kita Bisa Keep Up Mampu Kita Kurang Lebih Seperti Itu Atau Squat Jangan Tidak Usah Squat Kita Duduk Berdiri Dari Kursi Pun Sudah Melatih Otot Paha Kita Terus Yang Ketiga Adalah Peregangan Jadi Tiga Komponen Ini Memang Yang Harus Kita Lakukan Supaya Tubuh Kita Menjadi Lebih Sehat Lebih Bugar Kita Banyak Konten Dan Belum Tentu Konten Itu Benar Atau Belum Tentu Konten Itu Yang Buat Konten Bisa Tapi Belum Tentu Kita Bisa Kita Harus Tahu Benar Benar Kapasitas Kita Kita Harus Benar Benar Tahu Kemampuan Kita Karena Kita Yang Tahu Tubuh Kita Sendiri Jadi Jangan 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 Maksa Artinya Jangan Terlalu Memaksakan Diri Jangan Lupa Pemanasan Jangan Lupa Peninginan Itu Juga Sangat Penting Sali Oke Satu lagi Mungkin Tambahan Ini Saya Mau Tahu Benar Dokter Soal Ada Ciri Khusus Kita Waktunya Kita Harus Berolahraga Selain Waktu-waktu Tadi Di Pagi Hari Di Sore Hari Kemalam Hari Ada Ciri Misalkan Fisik Kita Ini Kayaknya Gue Harus Olahraga Jadi Tubuh Kita Sebenarnya Didesain Untuk Bergerak Tubuh Kita Dari Jaman Dulu Jaman Megalithicum Jaman Orang Dulu Mereka Harus Berburu Untuk Cari Makan Lari Di Hutan Ngejar Sesuatu Untuk Dapat Makan Sekarang Kita Bisa Cari Makan Atau Dengan Duduk Di Depan Komputer Kita Pekerjaannya Kayak Gitu Tapi Sebenarnya Tubuh Manusia Itu Tidak Lepas Dari Kita Didesain Untuk Bergerak Kalau Kita Tidak Bergerak Itu Tubuh Kita Kaku Terus Kemudian Badan Kita Ngerasa Tidak Nyaman Itu Salah satu Tanda Kalau Kita Terlalu Banyak Duduk Itu Bisa Pinggang Sakit Neck Sakit Lower Back Pain Itu Bisa Terjadi Jadi Kalau Kita Ngerasa Seperti Itu Kita Harus Bangkit Kita Berdiri Kita Stretching Stretching Jadi Apa Namanya Every 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 Move Count Artinya Setiap Gerakan Itu Sangat Sangat Bagus Sangat Bermanfaat Jadi Kalau Misalnya Buat Teman-teman Pekerja Tipsnya Kita Jangan Duduk Terus Tapi Minimal Setiap Satu Jam Sekali Atau Maksimum Dua Jam Sekali Kita Berdiri Bangun Terus Kemudian Kita Lakukan Peregangan Untuk Satu Sampai Dua Menit Sampai Tiga Menit Itu Akan Bagus Terima kasih Terutama Buat Sobat FOMO Fokus Medcom Yang Lagi Joined Hari Terima Terima Terima